Pukul 6 waktu Wartabrita RRI ND, edisi Rabu 21 Agustus 2024. Sari Berita, Mikael Ane, seorang tokoh masyarakat adat dari Gendang Kiong, Kabupaten Manggarai Timur, mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Ruteng. KPU NDT rilis data DPS NTT tahun 2024. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Mikael Ane, seorang tokoh masyarakat adat dari Gendang Kiong, kecamatan Lambalida Timur, Kabupaten Manggarai Timur, mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Ruteng. Laporan Rosa Dalima. Permohonan ini terkait tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan penerapan hukum yang sebelumnya menimpa dirinya. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Mikael Ane dimulai pada Senin 19 Agustus, dengan agenda pembacaan permohonan oleh kuasa hukumnya, Maximilianus Herson Loy dan Gregorius Jako. Dalam permohonannya, Mikael Ane menuntut ganti kerugian material sebesar Rp98.500.000 dan kerugian imaterial sebesar Rp450.000.000 dari negara. Putusan kasasi, makam agung, dimana dalam amar putusannya menyatakan bahwa Mikael Ane itu tidak terbukti bersalah, tidak melakukan perbuatan pidana, dan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Maka kami dari tim hukum Mikael Ane melihat kami perlu menajukan tuntutan pra-peradilan, ganti kerugian dan rehabilitasi atas harkat dan martabat serta kerugian yang dialami oleh Mikael Ane yang timbul sebagai akibat dari proses hukum yang keliru. Sidang ini ditujukan kepada Balai Pengamanan dan Pedagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kapolres Manggarai Timur, Kejaksaan Negeri Manggarai, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dipimpin oleh Hakim Tunggal Karisma Gaga Aristia, sidang dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi dari para pihak. Sidang kemudian dilanjutkan pada selasa 20 Agustus dengan agenda jawaban dari termohon, dilanjutkan dengan replik dan duplik. Rangkaian sidang pra-peradilan ini diharapkan selesai pada Senin pekan depan dengan pembacaan putusan. Marcelino Suliman, seorang pengacara yang mengikuti jalannya persidangan, mengaku kasus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh Mikael Ane merupakan yang pertama kali terjadi di pengadilan negeri Rutek dan mungkin di seluruh pengadilan negeri di daratan Flores. RRIND, Rosada Lima melaporkan. GPU Provinsi Nusa Tenggara Timur rilis data daftar pemilih sementara DPS pada pemilihan kepala daerah di NTT tahun 2024. Laporan Nikolaus Makomeli Ketua KPU NTT, Jemris Vointuna, kepada RRI, Senin 19 Agustus 2024 menuturkan, KPU NTT merilis data daftar pemilih sementara untuk pemilihan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati di Nusa Tenggara Timur tahun 2024, dengan total DPS Nusa Tenggara Timur sebanyak 3.993.874 pemilih yang terdiri dari 1.961.447 pemilih laki-laki dan 2.032.427 pemilih perempuan. Ditambahkan Jemris bahwa setelah dilakukan rekapitulasi data DPS, diumumkan kepada publik baik melalui pengumuman-pengumuman di tempat umum maupun di kantor desa dan kelurahan atau melalui platform media sosial dengan maksud agar pemilih yang tidak menemukan namanya dalam daftar dapat langsung mendaftarkan dirinya melalui link cek dptonline.kpu.co.id atau dapat langsung menghubungi jaringan KPU yang berada di desa atau kelurahan dengan menyertakan data diri seperti KTP elektronik maupun kartu keluarga sebelum penetapan DPT yang akan dilakukan oleh KPU pada 20 September 2024 mendatang. Ini memanfaatkan seluruh platform media sosial yang ada baik di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota untuk mengumumkan daftar penduduk sementara yang ada dan juga kami punya link untuk publik bisa mengecek sendiri daftar namanya yakni di cek dptonline.kpu.co.id serahkan bisa langsung mengecek di info link tersebut dan cara cuma memasukkan NIK, nomor induk ketendudukan maka bisa mengakses untuk pilkada nanti di TPS berapa, RT berapa, kelurahan atau desa mana Selanjut Jemris, bahwa dari total pemilih yang terdata dalam DPS pilkada Nusa Tenggara Timur tahun 2024 terdapat 54.838 pemilih yang berkebutuhan khusus sehingga melalui pendataan tersebut KPU dapat menyiapkan dan menjamin hak konstitusional para pemilih yang berkebutuhan khusus di TPS-TPS pada saat pemungutan suara Ada pun total jumlah tempat pemungutan suara atau TPS pilkada Nusa Tenggara Timur tahun 2024 berjumlah 9.866 TPS yang tersebar di 3.442 desa atau kelurahan di Nusa Tenggara Timur RRND, Nikolaus Makumeli melaporkan Balai Taman Nasional Komodo BTNK Lakukan sosialisasi penutupan kawasan Taman Nasional Komodo Tepis desa-desu penutupan jangka waktu lama Laporan IP Wahab Memberikan penjelasan terkait alasan pengajuan rencana penutupan berkala Taman Nasional Komodo atau TNK dibanding banyak yang beranggapan akan ditutup dalam jangka waktu yang lama Balai Taman Nasional Komodo BTNK melakukan kegiatan sosialisasi penutupan TNK bertempat di Gedung Komodo Visitor Center Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dijen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Nandang Prihadi yang turut hadir mengatakan sosialisasi yang dilakukan untuk menginformasikan maksud dan tujuan dari penutupan TNK yang terencana melalui kajian dan bukan ditutup untuk jangka waktu yang lama Ada rencana penutupan dan hari ini kita coba memberikan sosialisasi tentang rencana tersebut dan itu sebetulnya langkahnya masih panjang itu ya Pak NG Jadi rencana yang digagas oleh teman-teman keselamkomodo untuk memberikan kesempatan bagi kawasan untuk bernafas memberikan waktu mereka untuk istirahat dari kunjungan wisatawa Hanya hari ini lebih kepada memberikan pemahaman yang dimaksud oleh teman-teman keselamkomodo itu adalah penutupan terencana tadi, terencana bukan penutupan yang periodenya panjang Dia juga mengatakan sosialisasi yang dilakukan pihaknya ini memang tidak di waktu yang tepat karena harus menunggu hasil kajian terlebih dahulu yang diperkirakan selesai pada Desember 2024 Namun, pihaknya perlu mensosialisasikan hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran berlebih terkait desa-desu kabar penutupan jangka-panjang TNK Kepala BTNK, Henrikus Ranisiga, mengatakan hasil kajian yang saat ini sedang berjalan tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan beberapa rekomendasi baik itu penutupan berkala ataupun pembatasan jumlah kunjungan Kendati demikian, tegas Henrikus, BTNK akan terus melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam narasi besar rencana penutupan berkala TNK mulai dari sosialisasi publik, konsultasi publik hingga penjabaran hasil kajian untuk diinformasikan kepada publik Jadi kira-kira yang jelas bahwa kajian ini adalah untuk menjawab atau paling tidak menjawab apakah nanti kajian ini dia bisa merekomendasikan banyak Banyak kemungkinan, misalnya Oh hanya menerapkan kering kapasitas ya cukup atau menerapkan sistem buka tutup, bisa saja atau ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan misalnya intervensi dari sisi kebijakan dan lain sebagainya Kegiatan sosialisasi ini dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat asosiasi pariwisata, forum masyarakat peduli pariwisata dan tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yang dikemas dengan forum dialog antar BTNK dan juga para tamu undangan Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan Sebanyak 250 personil gabungan TNI Polri serta Satuan Polisi Pameng Praja Satpol PP siap untuk pengamanan Misa Pentabisan Uskup Agung Inde pada Kamis 22 Agustus di Gereja Katedral Inde Laporan Rovinus Wula Kapolres Inde AKBPI Gede Ngura Joni Mahardika menyampaikan untuk pengamanan Misa Pentabisan Uskup Agung Inde Kepolisian Resot Inde telah melakukan persiapan rapat koordinasi baik internal dan eksternal guna memantapkan saat pengamanan proses pentabisan Uskup Agung Inde di Gereja Katedral Inde Jelaskan terkait dengan rangkaian acara pelaksanaan akan berlangsung selama beberapa hari dan puncak acara akan terjadi pada 22 Agustus 2024 di Gereja Katedral Inde Untuk melancarkan semua rangkaian kegiatan tersebut Kepolisian Resot Inde melibatkan 250 personil Polres Inde dan gabungan Polsek terdekat untuk melakukan pengamanan Kemudian Polres Inde juga dibantu oleh personil BRIMOB sebanyak 20 personil untuk melakukan pengamanan dan penebaran termasuk personil TNI dan instansi lainnya Lanjut ke Polres Inde Untuk pengamanan jalannya Misa Pentabisan Uskup Agung Inde serta pengawalan tamu VIP Kepolisian Resot Inde akan melakukan penutupan beberapa ruas jalan dan pengalian arus lalu rintas terutama jalan-jalan di sekitar Gereja Katedral Ruas Jalan Soekarno, Jalan Yosudarso, Jalan Irian, dan Jalan Katedral Inde Pada personil yang kita dibatkan dari Polres kita menyiapkan 250 personil kemudian kita juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI dari Dinas Perhubungan, Sarpol BP kemudian rekan-rekan lainnya juga dari eksternal di bidang masing-masing untuk memastikan penggelaran nanti pada saat punca acara tanggal 22 nanti berjalanan lama tadi kami sudah melakukan survei juga karena punca acaranya nanti di Gereja Katedral bahkan nanti akan ada beberapa undangan dari luar NTT bahkan ada dari luar negeri ada dari uskup beberapa uskup dari luar negeri bagi masyarakat yang datang ikut perayaan misa pentabisan uskup Agung Inde menggunakan kendaraan Kepolisian Resort Inde akan mengarahkan lokasi parkir di lapangan panca sila Inde untuk kendaraan roda 4 sementara untuk kendaraan roda 2 lokasi parkir di sepanjang ruas Jalan Soekarno Inde Kepolis Inde AKBP Igede Ngurajoni mengharapkan seluruh lapisan masyarakat dan kepolisian telah menghimbau dan memastikan bahwa proses upacara pentabisan uskup Agung Inde pada 22 Agustus 2024 berjalan aman, lancar, dan tertib RRI Enderofinus Vula melaporkan Anda sedang mendengarkan warta berita RRI Inde Tambahan beras 800 ton Persediaan beras di Perumbula Kantor Cabang Bajawa dipastikan aman hingga akhir Oktober 2024 Laporan Oris Goti Persediaan beras di Perumbula Kantor Cabang Bajawa dipastikan aman hingga akhir Oktober 2024 setelah mendapatkan tambahan pasokan sebanyak 800 ton Dengan tambahan ini total stok beras di Gudang Bulog Bajawa bakal mencapai 3.000 ton Pimpinan Perumbula Kantor Cabang Bajawa Deni Iksan OBJ mengungkapkan bahwa distribusi beras tambahan ini sedang dalam proses dan diharapkan segera tiba dalam waktu dekat ini Bulog Bajawa optimis kebutuhan beras masyarakat di wilayah Ngada dan Nagikeo akan tercukupi hingga Oktober 800 ton yang masih saat ini statusnya itu sudah ada izin untuk izin prinsip untuk ini dikirim ke Bulog Bajawa Hanya masih dalam proses ini proses distribusi ya Masih ada 800 ton Nah kalau itu sudah masuk lagi berarti bisa menambah ketahanan stok kita itu bisa sampai ya akhir Oktober atau awal November itu Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman di tengah tantangan distribusi dan permintaan yang meningkat di wilayah tersebut dari Ngada RRI Oris Gauti melaporkan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa menyelenggarakan upacara memperingati Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham ke-79 bertempat di lapangan Rutan Bajawa pada Senin 19 Agustus 2024 pagi Laporan Suimam Tema peringatan tahun ini adalah Kementerian Hukum dan HAM mengabdi untung negeri menuju Indonesia Emas 2045 Dalam sambutannya yang merupakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM Yasonaha Laoli Karutan Bajawa Prianggoro Agung Wibowo mengajak semua peserta untuk merenungkan makna tema tersebut dan menekankan pentingnya pengabdian dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh insan pengayuman Untuk itu sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pelindung hak asasi Di manusia, wajib memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dimana bukan hanya menjalankan peraturan tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat Visi ini bukanlah sekedar angan melainkan sebuah cita-cita yang harus kita wujudkan bersama dalam menuju Indonesia Emas Kemenkum HAM berperan sebagai pilar penting yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera dan berkeadilan Kita harus berupaya untuk membuat sistem hukum yang responsif, transparan dan akuntabel Upacara tersebut ditutup dengan lantunan Mars Kemenkum HAM RI yang dinyanyikan oleh seluruh peserta kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan pembacaan doa sebagai penutup acara Acara ini dihadiri oleh seluruh petugas rutan Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan DWP serta warga binaan pemasarakatan WBP Sebanyak 1.060 mahasiswa baru Universitas Loras mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB tahun ajaran 2024-2025 Laporan Ledy Badin Pada kegiatan PKKMB kita ini kita mengusung tema mewujudkan manusia yang cerdas dan berkarakter sebagai mediator budaya Kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun ajaran 2024-2025 Universitas Flores ND diikuti sebanyak 1.060 mahasiswa baru dan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Flores Dr. Willy Brodus Lanamana MMA pada selasa kemarin Kepada RRI Rektor Universitas Flores Dr. Willy Brodus menjelaskan bahwa PKKMB tahun ini diselenggarakan berasarkan panduan dari Kemendikbud Ristek RI yang menambahkan bahwa tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kampus pelaksanaan PKKMB Universitas Flores ini tahun akademik 2024-2025 ini ini sebenarnya program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sehingga saking pentingnya program itu jadi mereka membuat pandu panduan itu dijadikan rujukan bagi semua PTN-PTS yang ada di Indonesia itu pelaksanaan PKKMB tidak boleh tidak boleh keluar dari panduan termasuk materi yang ada di dalam panduan ini dan itu kan tujuan itu kan hanya satu mempercepatkan kita punya anak-anak mahasiswa itu dalam melakukan proses adaptasi lebih cepat dilakukan karena sudah penantin itu kan sistem pendidikan tinggi itu pasti akan berbeda dengan masa di mana mereka berada di SLTA Sementara itu Wakil Ketua PKKMB Universitas Flores tahun ajaran 2024-2025 Boneventura Seto menjelaskan bahwa rangkaian PKKMB telah dimulai dengan kegiatan jalan sehat pada Senin kemarin dengan rute dari lapangan Pancasila menuju lapangan futsal Kampus 2 Uniflor ND Boneventura juga mengungkapkan bahwa terdapat 11 materi yang diberikan selama PKKMB diantaranya adalah materi sistem perguruan tinggi di Indonesia pengenalan nilai budaya etika dan tata kerama kehidupan berbangsa dan bela negara muatan lokal perguruan tinggi hingga materi tentang plagiarisme anti korupsi serta keterampilan dan bijak dalam bermedia sosial Jumlah mahasiswa PKKMB yang terlibat dalam kegiatan ini yang terkaver dalam registrasi itu 1060 mahasiswa Kegiatan kita kemarin diawali dengan jalan sehat sekaligus sopors yang diawali dengan pembukaan di lapangan PRC jalan sehat sampai ke lapangan putsal Kampus 2 kemudian dilanjutkan hari ini pembukaan secara resmi oleh Bapak Rektor dan mulai hari ini kita masuk ke sesi-sesi materi Rencana kegiatannya sehari pertama itu sopors sehari kedua dan ketiga itu kegiatan materi di tingkat universitas hari keempat dan kelima itu di tingkat fakultas dan program studi Kegiatan PKKMB Universitas Flores tersebut berlangsung selama 5 hari dan puncak kegiatan akan dilaksanakan acara malam inaugurasi yang akan digelar di lapangan futsal Kampus 2 Uniflor ND pada Jumat mendatang RRI ND Lady Badin melaporkan Saudara sekian warta berita RRI ND di Sirabu 21 Agustus 2024 saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih selamat pagi Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Indi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!